Terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian pada pertemuan knowledge sharing Pika Teknik Fisika pada sore hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Terima kasih pada Pak Bili Baruka yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk diskusi berbagi pada sore hari ini. Terima kasih pada Pak Hildi yang juga bersedia untuk menyampaikan safety moment pada sore hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai knowledge sharing, kita awali dengan safety moment yang akan disampaikan oleh Pak Hildi Ansah. Silahkan Pak Hildi Ansah. Terima kasih Pak. Baik Pak Hildi, mohon di-able-nya di-lift dulu Pak. Ya. Sudah ya Pak. Baik Pak Hildi. Bisa kelihatan Pak ya. Sedang dalam proses Pak. Oke. Sudah kelihatan Pak. Baik Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini safety moment kita mengenai bakaran di KRI Rencom 22. Ini saya bawakan ini berkaitan dengan combat novel ship. Kejadiannya pada 11 September 2018. Jadi di, ini kecepat yang membawa milik Indonesia, KRI Rencom 622, terbakar ketika patroli di perairan Sorong, West Papua. Miles dari, apa namanya, pangkalan angkatan laut berdaerah 3 di Sorong. Alhamdulillah ketika itu semua profesional bisa terbakar. Namun saya terbakar terus dan pada sorenya itu tenggelam. Halo, Pak. Suaranya terputus, Pak, Eldi. Masih di-mute itu ya, mikrofonnya, Pak? Masih di-mute itu ya, mikrofonnya, Pak? Suaranya belum kedengaran, Pak. Suaranya... Saya lanjutkan lagi, masih kelihatan gabarnya, Pak? Masih, masih. Baik, mohon maaf terputus tadi. Jadi kemudian terbakar dalam tenggelam. Jadi initial information didapat bahwa kebakaran dimulai itu dari engine room. Jadi dikatakan bahwa setelah gas turbannya itu shut down. Tanpa disangka. Kemudian api cepat menyebar ke kompartemen yang lain. Termasuk ke ammunition room. Dan ini menyebabkan kebakaran yang sangat fatal sekali. Seperti diketahui bahwa karir Rencong 622 ini buatan Korea tahun 1979. Jadi initially dia selalu menggunakan misil, exoset yang paling terkenal itu surface-to-surface misil. Kemudian dengan Chinese, buatan China, misil. Lesson learned dari kejadian ini bahwa kalau kebakaran drum, terutama di kapal itu, itu bisa terjadi dari berbagai macam reason. yang antaranya itu dan kedua loop oil leak juga. Karena loop oil leak ini, loop oil itu punya flash point yang sekitar 200-260 radio. Jadi kalau terkena electrical fire dari kabel dan sebagainya. Dan gas explosion. Kalau dia ada gas di sana menggunakan gas. Nah, terbahaya sebenarnya dari kebakaran di engine room itu, black smoke-nya itu. Dan ini yang mau matikan. Jadi banyak kasus-kasus itu kalau kebakaran DNA dan bisa dievakuasi. Atau nggak bisa melarikan diri. Nah, biasanya kalau di engine protection system seperti water mist ataupun CO2 system, suppression system. Ini biasa digunakan untuk dimatikan api di engine room. Tapi kalau menggunakan CO2 suppression system ini, hati-hati karena kalau masih ada orang CO2 release, ini bisa menyebabkan keracunan juga dari CO2-nya. Kemudian fire di engine room untuk napalm, kalau dia tidak bisa dimatikan secepatnya, seperti di kejadian ini, dia bisa di-escalate sangat cepat sekali ke ruangan yang lain. Seperti kejadiannya termasuk di kapal Amerika, kalau tidak salah, USS Iowa, itu menjauhkan beberapa fatalities juga karena di engine room. Ini mungkin lesson learned ataupun safety moment hari ini, Pak Edi. Dan wapas itu semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Hildiansah yang sudah menyampaikan safety moment yang sangat berguna buat kita semuanya untuk selalu aware gitu ya dengan keselamatan. Ini bagian wajib dari pekerjaan keingenjuran. Oke, kita lanjut dengan acara pokok kita tentang peran industri perusahaan nasional atau industri nasional ini ya dalam mewujudkan kemandirian teknologi industri pertahanan. Ini terutama yang kaitannya dengan naval combat system. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Bili Barukah. Ini dari Land Industry. Silakan, Pak Bili Barukah. Mungkin mengenalkan diri dulu gitu ya. Bisa juga. Terus kemudian divisi pertahanan ini apakah seperti railway system perusahaan sendiri atau Land Industry masih di sana gitu ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak Edi. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Sampai mungkin saya sedikit memulai screen sharing saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan knowledge sharing kali ini. Jadi, seperti yang tadi disampaikan Pak Edi, mungkin di beberapa sesi sharing sebelumnya, itu sudah pernah ada sharing session terkait proyek-proyek kita di perkereta apian, di transportasi, Pak. Nah, mungkin saya izin memperkenalkan di outline presentasi saya ini, mungkin saya izin memperkenalkan... Sebentar, Pak. Nah, outline-nya mungkin saya izin memperkenalkan dulu informasi umum tentang Land, terus kemudian konsep situ, command and control, atau bahasa Indonesia-nya kodal, biasanya komando dan kendali. Terus kemudian di pengenalan konsep dan teknologi di Naval Combat System itu ada apa saja. Dan sekilas tentang industri combat system itu apa saja sih, baik pemain di globalnya atau yang sedih skala nasionalnya. Mungkin sebelum masuk ke PTLN, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bibi Baroka. Saya teknik fisika ITB 2002. Maksudnya terus lulus kemudian 2007. Sempat setahun bersama Pak Edi sebelum bergabung ke LEN di 2008. Jadi saya di LEN ini bergabung dari bulan Mei 2008, sehingga sekarang di 2020 hampir 12 tahun di LEN. Dan dari pertama masuk Pak, memang saya masuknya di unit bisnis elektronika pertahanan. Salah satu unit bisnis di LEN. Tapi sekarang saya sudah di bagian divisi pengembangan teknologi. Jadi untuk yang mungkin belum mengetahui LEN sendiri adalah BUMN yang berkencimpung di teknologi dengan kekuatan inti dalam bidang kompetensi SDM yang mampu melakukan perancangan dan DKI SA, penguangan produk, penguji, pengujian, commissioning, dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya bergerak di industri elektronika, tapi bukan di customer good, lebih ke industri infrastruktur atau industri strategis. menjadi BUMN kita di tahun 1991, walaupun sebetulnya berdirinya dari tahun 1965 sebagai bagian dari LIPI, di mana pada saat itu LEN merupakan singkatan dari Lembaga Elektroteknika Nasional. Tapi setelah menjadi BUMN, LEN ini sudah bukan menjadi singkatan lagi Pak, jadi mohon izin sekarang LEN itu ditulisnya bukan LEN kapital semua, tapi yang kapitalnya huruf L-nya saja. Saat ini kantor pusat kami ada di Bandung, di Jalan Soekarnata 442, di Jakarta kami ada kantor wakilan, di Jalan Menara MTH, terus di Subang juga kami memiliki fasilitas integrasi air defense system di sampingnya PT Dana. Saat ini lini bisnis LEN sendiri itu ada lima, di mana terbagi menjadi energi dan sistem daya, sistem transportasi, elektronika pertahanan, teknologi informasi, komunikasi dan navigasi, dan di lini bisnis industri. Nah kebetulan yang akan saya review ini bagian dari portfolio bisnis elektronika pertahanan. Dan tadi pertanyaan Pak Edy, industri elektronika pertahanan itu masih unit bisnis sendiri di dalam LEN, Pak. Jadi kita sama seperti yang di Railway, ada unit bisnis sistem transportasi. Nah kita di pertahanan ada juga unit bisnis elektronika pertahanan. Walaupun sudah hampir satu tahun saya sekarang di Divisi Pengembangan Teknologi. Jadi sebelumnya saya di program manajer untuk yang angkatan laut. Jadi proyek manajemen, terus kemudian aspek marketing operasional itu khusus untuk kelain angkatan laut, itu ada di bagian saya. Nah terus anak perusahaannya itu kita ada empat. Ada PT Ultron Indonesia, PT Surya Energi Natama, PT LEN Railway System, dan PT LEN Telekomunikasi Indonesia. Untuk elektronika pertahanan sendiri dibagi-bagi menjadi beberapa sub-lini bisnis. Jadi sub-lini bisnis pertama itu adalah di bidang situs sistem atau command and control system. Nah di sini produk unggulan kami adalah combat management system, tactical data link, maritime surveillance system, dan sebagainya. Kita juga sedang mengembangkan, ikut dalam program pengembangan mission system untuk UAV kelas Mali bersama dengan PT DI. Kemudian untuk di communication system, produk utama kita adalah radio, baik yang di spektrum AF, VHF, HUHF, dalam bentuk form factor main pack, itu yang digendong, base station yang digunakan di markas atau di kapal, dan vehicular yang di kendaraan. Kemudian naval intercom. Kemudian di bidang radar juga kita melakukan penelitian dan upgrade, dan perbaikan pemeliharaan juga beberapa radar yang dimiliki oleh TNI. Kemudian di bidang elektro-optikal, di bidang weapon and control system, tadi kita bekerja sama, melakukan geoproduction untuk deliver ground-based air defense system ke angkatan darat yang tadi dilakukan di Subang, selain juga melakukan perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan persenjataan di TNI. Kemudian di sublindibusis training system juga, kita mendeliver beberapa simulator dan learning management system, dan sudah banyak terpasang juga di lebih dari 10 lah, lebih dari 10 lembaga pendidikannya TNI. Nah mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semuanya, karena mungkin akan banyak memakan waktu. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di combat system, di mana produk utamanya atau intinya itu adalah combat management system. Nah, tapi tadi sebelum masuk ke combat system, mungkin saya akan overview dulu. Apa itu situ command and control atau kontrolasi Indonesia-nya, kita sering mendengar istilah kodal, komando dan pengendalian. Nah, sebelum masuk ke konsep kodal, perlu kita sadari bahwa yang namanya teknologi itu mempengaruhi metode atau cara cara manusia melakukan sesuatu. Dan pada saat ini konteksnya adalah berperang. Contohnya dalam ilustrasi ini, dulu sebelum ditemukannya rival yang memiliki laras yang ada ulirnya, itu akurasi senjata itu belum terlalu bagus, sehingga orang itu perang dengan berbaris. Nah, tapi ketika ditemukan rival, di mana laras itu diberikan ulir, sehingga ada presisi yang tinggi, mengubah konsep berperang. Yang tadinya berbaris, sekarang berperangnya lebih seperti di film-film. Terus kemudian di teknologi rudal juga sudah mengubah cara jenis-jenis kapal perang. Jadi sebelum rudal ditemukan, kapal perang itu mengutamakan besar, dimensi. Terus kemudian meriamnya itu banyak, larasnya itu juga atau kalibernya itu besar-besar. Tapi ketika rudal ditemukan, kapal jenis ini akan jadi si tindak untuk rudal tadi. Sehingga kapal-kapal modern sekarang bentuknya lebih kecil, meriamnya pun hanya satu di depan biasanya. Ada juga sih yang dua, tapi senjata-senjata yang dilengkapi dengan sistem elektronikanya jadi lebih banyak. Ada rudal, terus kemudian ada close-in weapon system yang mungkin nanti akan saya review kemudian. Nah, terus di sisi kodal sendiri, teknologi yang paling berpengaruhi itu adalah teknologi informasi. Jadi dengan ditemukannya komputer dan communication system, itu sudah mengubah cara orang berperang. Nah, ini yang kadang-kadang jarang muncul di film-film ya, bahwa ada unsur dalam perang itu tidak hanya unsur taktis di lapangan, tapi ada juga unsur kodalnya, pengendaliannya. Nah, dulu itu sebelum ditemukannya komputer dan sebagainya, ketika berperang itu kodalnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi sistem kodal pada saat Perang Dunia II. Pada saat itu, jadi Jerman itu hampir sudah menguasai mayoritas daeratan Eropa. Nah, jarak dari selat Inggris itu dengan pesawat yang ada pada saat itu, itu hanya butuh waktu 5 menit untuk diseberangi. Sedangkan fighternya UK, dia butuh 13 menit untuk naik ke operational head dia, mengintersep peralatan Jerman. Otomatis kalau misalkan telat mendeteksi, persiapan untuk mengantisipasi datangnya serangan dari Jerman itu akan, bahkan tidak ada waktu lagi. Nah, pada saat itu, pertama kali teknologi radar digunakan. Jadi dengan radar pertama ini, memberikan waktu sekitar 20 menit sebagai early warning untuk persiapan tentara Inggris menghalau serangan dari Jerman. Dan hasilnya dari Wikipedia itu kira-kira seperti ini. Jadi Jerman gagal mengoccupy British atau UK dan pada akhirnya tidak, tidak, tidak jadi. Padahal sebenarnya kalau dari jumlah aircraft mungkin kalau misalkan Jerman tidak menghentikan serangannya, mungkin Inggris juga sudah kalah armadanya. Nah, mungkin kisah ini tuh saya sampaikan juga link-nya disini, ini bisa dilihat di Youtube. Nah, disini yang mengintegrasikan tadi antara radar dan pesawat tempur pada saat itu, ini radarnya. Jadi, radarnya pun pada saat itu belum seperti sekarang. Kalau radar sekarang kan berputar, terus mencari sasaran, antenanya digabung antara transmit dan receive. Nah, dulu tuh radarnya masih ada dua transmitter antena dan receive antena, dimana dimensinya besar sekali. Nah, sistem kodalnya atau air defense-nya pada saat itu itu seperti ini. Jadi, dari chain home radar yang tadi, terus kemudian operator-operator radar ini membaca ada posisi by voice, dulu belum ada komunikasi data by voice, mereka melaporkan ke plotter dan reporter untuk nge-plot tadi di peta yang tadi, itu ada di mana si posisi-posisi pesawat yang terdeteksi oleh radar. Nah, karena si chain home radar ini dipasang di seluruh bibir pantai Inggris, itu masing-masing pos melaporkan by phone ke HQ. Dimana di HQ ini masing-masing orang itu terhubung dengan chain home tadi. By voice mereka melakukan komunikasi, melaporkan adanya yang pesawat yang dideteksi, dan mereka lakukan istilahnya itu compiler. Nah, di compiler ini semua digambarkan di sini, nah terus yang dilapis kedua, dia itu melakukan identifikasi. Jadi, karena radar ini mendeteksi semua pesawat ya, jadi mau pesawat musuh atau pesawat kita, nah orang yang di atas ini perlu mengidentifikasi sebetulnya mana sih yang pesawat musuh, mana yang pesawat mereka gitu, yang UK-nya sendiri. Nah, mereka itu tersambung dengan skuadron-skuadron pesawat tempur. Nah, mereka memberikan instruksi khusus ke pesawat tempur bahwa lakukan manuver satu manuver gitu. Nah, di sini akan kelihatan, di tengah itu akan kelihatan manuver tersebut, nah nanti si petugas yang di liar dua dia akan menandai. Dia akan menandai, oh, ternyata ini pesawat kita, bukan pesawat mutuh. Nah, nanti dikasih semacam lampu, disorot, ke sini menandakan bahwa itu friend. Di lain itu hostile. Nah, yang di atas lagi, dia yang di level, ini yang level yang membaca situasinya. Nah, dengan sistem yang manual seperti ini, tadi Inggris bisa memenangkan atau menjaga kedaulatan wilayahnya. dan ini memang kerjasama tidak hanya dari militer, tapi dari R&D-nya dan kemudian dunia industri-nya juga. Jadi, mesej yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk menjaga kedaulatan negara itu membutuhkan perancar tak aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari militernya, terus kemudian R&D-nya dan juga industri-nya. Nah, terkait command control sendiri, sebetulnya kalau dari teknik fisika ya mirip-mirip ilmu kontrol lah, ini closed loop, jadi konsepnya itu ada udah namanya observe, orient, decide, dan act. Jadi, situasi dalam peperangan itu akan berlangsung seperti ini, secara kontinu, jadi closed loop dan satu loop ini dia menjenere tempo. Nah, semakin ke sini, jadi tempo peperangan itu semakin cepat dengan adanya informasi. Jadi, kalau yang tadi ordenya, misalkan pesawat tempur itu lima menit untuk menjarang serat Inggris, nah sekarang itu jadi lebih cepat lagi dengan adanya teknologi fighter jet. Nah, ini mungkin untuk lengkapnya nanti saya share juga disini ada link terkait apa itu command and control yang diterbitkan oleh US Marine. Nah, terus kemudian perang itu ada levelnya. Jadi, ada level strategis, ada level operasional, dan ada level taktikal. Nah, contohnya kalau di level strategis, misalkan World War II, national policy US itu adalah menjadi lie, menjadi sekutu. sekutu itu dia punya istilah itu dua teater pada saat Perang Dunia II. Ada European Teater, dia menghadapi Nazi dan Pacific Teater, menghadapi Jepang. Nah, di teater ini dia akan dibagi di operasi level menjadi operasi-operasi. Contohnya ini adalah operasi overlord. Operasi overlord itu adalah operasi MPB yang dilakukan sekutu mendaratkan pasukannya di daerah Normandy. Atau kita sering kalau di film Perang itu mungkin ini dikenal dengan istilah D-Day. Nah, masing-masing operasi itu akan terdiri dari battle-battle atau engagement. Nah, itu adanya di taktikal level. Nah, semakin kebawah, si Udaluf ini temponya semakin intens. Nah, itu kira-kira konsep situ yang mungkin perlu dipahami dulu sebelum masuk ke topik berikutnya. Nah, CMS sendiri itu situ yang ada di level taktikal. Jadi, di masing-masing level itu dia punya kodal. Nah, di level taktikal untuk peperangan di laut, untuk battle di laut, itu ada yang namanya combat management system. Nah, ini untuk melanjut ke berikutnya. Sebelum memperkenalkan apa itu combat management system, mungkin ada baiknya juga mengenal jenis-jenis KRI. Nah, tapi pada kesempatan kali ini mungkin akan dibatasi hanya KRI-KRI yang dimikul oleh NIL karena memang negara kita kan memang belum, karena doktrin kita bukan menyerang negara lain, jadi kita memang belum punya kapal induk. Jadi, sebetulnya istilah angkatan laut suatu negara itu ada di bagian beberapa kategori sih. Yang pertama itu ada yang brown water navy, di mana angkatan laut negara tersebut hanya beroperasi di sungai-sungai. terus ada yang green water navy, jadi green water navy itu angkatan laut yang jadi negara tersebut punya polisi angkatan lautnya itu hanya menjaga perairannya saja. Nah, ada yang blue water navy, kalau blue water navy itu negara-negara yang memang di doktrin pertahanannya dia beroperasi di luar ZAA seperti Amerika terus kemudian UK makanya mereka punya kapal-kapal induk karena memang doktrin mereka angkatan lautnya itu menjadikan angkatan laut blue water navy bukan green water navy. doktrin atau tadi kategori angkatan laut doktrin pertahanan kita negara itu akan mempengaruhi kapal apa saja sih yang akan dimiliki oleh suatu navy. Nah, kalau di angkatan laut itu kapal-kapal yang dimilikinya dibagi menjadi empat kategori yang pertama adalah striking force striking force ini kapal-kapal yang memang didesain untuk operasi perang atau operasi militer jadi survivability nya lebih tinggi terus kemudian persenjataannya lebih lengkap nah di kapal-kapal striking force itu ada kapal selam kapal frigate corvette dan kapal cepat rudal atau fast attack craft sebenarnya di atas kapal terpanjang yang kita miliki itu frigate dan sebenarnya di atas frigate itu ada cruiser dan destroyer tapi memang kita belum memiliki karena terkait tadi doktrin pertahanan negara kita memang belum sampai ke sana terus kemudian kapal yang jenis projection force nah projection force ini kenapa disebut projection karena kapal-kapal ini itu bisa memproyeksikan kekuatan suatu negara kapal induk itu masuk ke projection force jadi kalau misalkan kapal-kapal jenis ini biasanya high value asset karena digunakan untuk mengangkut alutsista alutsista atau peralatan-peralatan pertahanan di dalam KRI seperti misalkan kalau contohnya kapal 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 induk dia kan mengangkut pesawat tempur nah kalau kita karena tadi doktrinnya bukan blue water navi jadi kita yang dimiliki itu adalah kapal LPD atau PBDOK itu digunakan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan tempur atau misalkan helikopter atau personel kapal angkut tank itu yang digunakan untuk mengangkut tank untuk mendarat di suatu pantai terus kemudian kapal ketika patrolling force jadi patrolling force juga sama dipersenjatai tapi sebetulnya misi utamanya itu lebih untuk peacekeeping jadi disitu ada OPV atau offshore petrol vessel ada kapal cepat patroli dan kapal patroli dibanding striking force daya jelajah dan survivability patrolling force ini lebih rendah walaupun mungkin sistem persenjataannya bisa saja sama tapi dari sisi endurance kemampuan logistik dan kemudian survivability itu lebih rendah dari yang striking force terus kemudian kapal-kapal lain adalah kapal supporting seperti kapal bantu cair minyak kapal rumah sakit kapal aranjau kapal lati dan sebeginya nah kapal-kapal tersebut masing-masing punya misi dan kalau misalkan kita 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 simpulkan sebagian walaupun tidak hanya ini tapi operasi operasi militer itu bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu operasi militer perang atau OMP atau operasi militer selain perang atau OMSP nah di operasi militer perang ada kapal yang didesain untuk semua aspek peperangan ini jadi biasanya frigate itu didesain untuk anti-submarine warfare anti-surface warfare anti-air warfare tapi ada juga yang mungkin dia hanya di anti-surface dan anti-air jadi masing-masing kapal yang di sebelah kiri itu dia akan didesain untuk misi-misi yang di sebelah kanan sebenarnya untuk list kita kiri itu jenis apa saja kiri-nya apa itu ada di wikipedia dan saya juga mengambil data ini dari wikipedia nah terus apa itu anti-submarine warfare jadi anti-submarine warfare itu mungkin sama seperti halnya di di dunia di dunia instrumentation dan control sebelum masuk ke teknologinya kita harus mengenal jenis-jenis sensor aktuator misalkan flow sensor terus kemudian aktuator nah pada sebelum masuk ke combat system juga kita harus mengetahui juga di kapal perang itu ada sensor-sensor apa saja nah sensor-sensor ini terkait tadi misi yang tadi contohnya ini untuk anti-submarine warfare atau peperangan anti-kapal perang itu ancamannya adalah kapal perang dan torpedo yang berasal dari bawah permukaan atau di bawah laut nah itu di sebelah kanan ini contoh kapal yang terkena torpedo jadi torpedo itu karena mengenai bagian bawah dan daya ledaknya cukup tinggi ketika satu kapal terkena torpedo itu si struktur utamanya bisa patah dan bisa langsung tenggelam jadi ancamannya cukup tinggi juga nah sensor yang digunakan untuk mendeteksi ancaman itu yang pertama adalah sonar sonar ini bentuknya macam-macam ada yang disimpan di hal atau badan kapal ada yang ditarik atau istilahnya tow ray sonar terus kemudian bisa juga helikopter yang dilengkapi dengan sonar juga itu jadi si sonarnya dicelup ke bawah menggunakan tali itu digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan juga maritime petro aircraft yang juga dilengkapi dengan sensor anti-kapal selam nah ketika ancaman tadi sudah dideteksi oleh sensor-sensor itu kemudian untuk menetralisinya peralatan-peralatan yang digunakannya antara lain sebagai berikut jadi ada torpedo terus kemudian anti-submarine roket depth charge atau bom laut terus bisa juga helikopter dikirim untuk munculkan torpedo dan untuk pertahanan terhadap torpedo yang mengarah ke arah kapal on ship itu kapal sendiri itu bisa menggunakan anti-torpedo decoy jadi nanti kan torpedo itu mengejar noise dari mesin kapal nah bisa diluncurkan juga anti-torpedo decoy yang dia memancarkan noise akustik sehingga si torpedo ngejar si anti-torpedo decoy itu itu untuk anti-submarine warfare kira-kira sensornya seperti itu efektornya atau weaponnya seperti di bawahnya terus kalau anti-surface warfare oh iya anti-submarine warfare ini tempo tempo tadi kalau tadi diperkenalkan ada di udalup itu ada tempo ini temponya yang paling lambat sering dipelesetkan kadang-kadang anti-submarine warfare itu sebagai absolutely slow warfare karena perang lawan kapal selam itu hide and seek jadi kadang-kadang kapal selamnya muncul kadang-kadang dia submerge gitu terus kalau misalnya kapal selam juga sama dia kalau mau nembak dia harus harus menaikkan periskopnya tapi karena saat menaikkan periskop dia ada risiko terekspos juga jadi untuk peperangan kapal selam itu cukup lambat tempo anti tempo udalup yang tadi kemudian anti-surface warfare anti-surface warfare itu ancamannya sesama kapal kombatan bisa kapal tadi striking force atau patroli terus kemudian kapal perang kapal selam yang sedang surface dan kapal yang yang digulangkan asimetric warfare jadi asimetric warfare itu kapal-kapal yang biasanya kecil-kecil jenis boat yang digunakan oleh perompak-perompak tapi banyak gitu nah untuk mendeteksinya lebih banyak equipmentnya ada surveillance radar terus ada navigation radar terus kemudian untuk itu radar untuk mendeteksi terus kemudian ketika kita akan menembak itu ada satu sensor yang namanya tracker tracker itu untuk mengikuti arah sasaran kita nah itu tracker itu ada yang menggunakan teknologi radar ada yang menurunkan teknologi elektro-optikal nah kalau elektro-optikal kelemahannya ketika cuaca buruk terus kemudian sasaran yang kita track itu terhalang awan maka dia akan lepas tracknya tapi kalau radar bisa menembus kendala cuaca tadi terus ada sensor lain yang namanya target designation site itu semacam pedestal yang dipasang binokular itu manual jadi operator yang ada di deck luar itu menginformasikan arah atau sasaran yang dilihat secara visual menggunakan peralatan ini terus kemudian tadi ada ada IFF jadi kalau tadi di Perang Dunia II itu untuk mengenali mana musuh mana kawannya itu dengan ditelepon si squadronnya untuk melakukan manuver terus kalau terlihat di peta manuvernya sesuai dengan yang diperintahkan maka itu di declare sebagai friend nah kalau sekarang gak seperti itu lagi jadi sebelum beroperasi masing-masing masing-masing alutsista bisa pesawat bisa kapal itu dilengkapi dengan IFF transponder dan interrogator nah sebelum beroperasi itu di setting kode lah jadi kalau misalkan ada pertanyaan A jawabnya B nah di CIE CIE IFF itu nanti yang melakukan proses interrogasi dan tadi responding terhadap interrogasi tadi sehingga memudahkan proses klasifikasi mana kawan terus ada electronic support measure yang mungkin nanti saya jelaskan di bagian electronic warfare juga bisa menggunakan pesawat sebagai perpanjangan sensor dari KRI atau dari kapal UAV juga bisa digunakan nah untuk melakukan neutralization terhadap ancaman tadi senjata-senjata yang bisa digunakan yang pertama meriam terus yang kedua rudal rudal anti permukaan atau rudal permukaan bisa juga disebut surface to surface musa jadi rudal yang diluncurkan dari permukaan untuk sasaran permukaan terus kemudian dari KRI juga bisa meminta bantuan tembakan dari pesawat tempur dan juga dari helikopter untuk anti surface warfare biasanya memang dalam perang itu yang ketemu itu biasanya udara dan laut dulu contoh misalkan dalam perang Mavines Argentina itu sebenarnya belum ketemu antara kekuatan angkatan laut jadi itu masih angkatan udaranya angkatan udaranya Argentina itu masih melawan angkatan lautnya Inggris karena biasanya ketika ketika tadi kapal mendeteksi suatu suatu apa namanya itu suatu sasaran itu apalagi yang punya kapal induk biasanya yang menyerang itu bukan rudal kapalnya tapi mengirim fighter untuk nembak kapal kapal perang terus kemudian anti air warfare nah ini yang temponya paling cepat jadi udar lubenya paling cepat ini anti air warfare karena sasaran yang datang ke arah kapal itu itu cepat sekali jadi sasaran ancamannya itu rudal yang mengarah ke arah kita terus kemudian pesawat fighter yang mengarah ke arah kita juga pesawat-pesawat lainnya yang memiliki senjata-senjata yang dapat menghancurkan kapal kita nah untuk mendeteksinya juga sama itu surveillance radar yang tentu saja memiliki kemampuan untuk mendeteksi ketinggian informasi ketinggian tidak hanya posisi makanya disini navigasi radar atau navigation radar tidak bisa digunakan karena navigation radar itu dia tidak bisa memberikan informasi ketinggian dari ancaman yang mengarah ke arah kita terus untuk melakukan tracking juga sama ada radar tracker ada elektro-optical tracker target designation site untuk penembakan manual jadi si pedestal ini bisa digunakan untuk kondisi darurat untuk mengendalikan meriam terus IFF juga sama untuk melakukan neutralization terhadap ancaman tadi bisa dilakukan dengan meriam juga dengan catatan meriamnya memiliki rate of fire yang tinggi terus kemudian ada juga jenis sistem senjata namanya close-in weapon system atau SEWIS nah close-in weapon system ini dia suatu senjata yang dia tuh punya radar terus kemudian multi-barrel atau multi-laras dan laras itu berputar dengan kecepatan tinggi jadi dia bisa memuntahkan ratusan atau bahkan ribuan peluru per menit jadi dia semacam getling gun yang dilengkapi dengan radar dan dia otomatis menembak jadi ketika diaktifkan untuk meng-guide satu sektor tertentu ketika ada sasaran udara masuk itu dia akan langsung menembak menembakkan pelurunya kemudian peluru rudal yang mengarah ke arah kita juga itu dapat di neutralize dengan menggunakan rudal lagi tapi kali ini bukan surface to surface tapi surface to air missile atau SAM atau rudal anti udara dan juga kita bisa sama mengontak pesawat tempur untuk melimpuhkan rudal yang ke arah kita nah terus kemudian sensor yang lainnya itu adalah elektronik warfare kalau peperangan yang tadi orientasinya adalah ancaman jadi apa yang paling mengancam baik dari bawah laut permukaan atau udara nah kalau elektronik warfare goalnya itu bagaimana KRI itu bisa menggunakan elektromagnetik spektrum jadi misalkan bagaimana memastikan radar radar KRI itu bisa digunakan karena radar bisa di jam tapi goal kedua juga sama kita mendinai lawan kita untuk bisa menggunakan gelombang elektromagnetik makanya di elektronik warfare itu ada equipment yang namanya ESM ESM itu dia memonitor apakah ada gerombang magnetik yang dipancarkan nah si ESM ini nanti mengenali mengenali signature itu seperti apa nah kalau misalkan sebelumnya kita pernah ada operasi intelligent namanya electronic intelligent jadi ESM ini itu bisa digunakan juga sebagai peralatan electronic intelligent ketika misalkan dalam kondisi damai ESM itu dipasang untuk mendengarkan signature signature elektromagnetik dari kapal-kapal yang dipancarkan nanti itu disimpan di database nah ketika perang menerima gelombang dengan signature yang sama nah si ESM itu akan bisa mendeteksi bahwa oh ini dari kapal yang pernah saya deteksi dulu nah ESM itu salah satu fungsinya itu kalau memang dulu pernah dideteksi jadi salah satunya digunakan untuk melakukan tadi klasifikasi dia hostile atau itu yang pertama yang kedua juga ESM juga kadang-kadang bisa melakukan triangulasi jadi ketika menerima hak pancaran dari suatu arah tertentu terus kemudian ada KRI yang lain menerima ESM juga nah itu bisa dilakukan triangulasi untuk menentukan posisi lawan ini yang memancarkan itu ada di mana tanpa kita harus memancarkan radar jadi perang itu trade-off kadang-kadang kita memancarkan radar kita mendeteksi lawan tapi di sisi yang lain karena lawan punya ESM posisi kita bisa ditriangulasi juga sama mereka nah terus kemudian yang kedua ESM itu ada dua jenis itu ESM untuk mendeteksi signature radar dan juga ESM yang untuk mendeteksi signature alat komunikasi itu frekuensinya berbeda nah terus kemudian ketika data tadi sudah di signature elektromagnetik tadi sudah didapatkan oleh ESM tadi itu digunakan buat apa tadi selain analisis dan identification itu kita bisa juga menduplikasi sinyal tadi dikirim balik ke radar lawan sehingga radar lawan itu terjaming terkecoh jadi kalau deception itu kita seolah-olah membuat lawan melihat satu sasaran padahal disitu gak ada sasaran jadi semacam ghost semacam ghost track nah kalau jamming itu mematikan kemampuan lawan radar radar lawan jadi radar lawan udah blank aja nah kalau deception itu lawan itu mungkin tidak menyadari radarnya di jam tapi dia melihat ada sasaran dimana sasaran itu sebenarnya sasaran palsu nah kalau electronic counter counter measure itu kebalikannya jadi ada beberapa radar yang dia memiliki fasilitas anti-gaming nah terus selain itu juga aspek electronic warfare karena tadi di anti-air warfare kan itu ada patretnya itu rudal nah di rudal itu dia punya seeker seeker itu ada yang menggunakan radar ada yang menggunakan panas nah di elektro salah satu salah satu aplikasi elektro electronic warfare juga adalah ini di peralatan di koi launcher dia peralatan yang diluncurkan untuk mengelabui rudal yang datang ke arah kita nah itu mungkin beberapa peralatan-peralatan yang ada di KRI nah kalau misalkan atau di kapal perang maaf nah kalau misalkan lokasinya itu dimana sih ya kira-kira seperti inilah ini yang di atas ada radar surveillance terus ini ESM tadi di bawahnya yang buat mendeteksi gelombang elektromagnetik tadi kemudian ini yang ungu itu tracker untuk ngetrack sasaran ini ada dua jadi kalau karena satu tracker itu hanya bisa digunakan nanti untuk satu senjata nah ini yang di belakang itu ada si WIS tadi yang dia multi-barrel bisa nembak ini radarnya ada dua radar ada yang early warning ada yang surveillance early warning jarak jangkau nya lebih jauh disini ada SSM surface to surface missile jadi intinya peralatan-peralatan tadi terpasang di upper deck semua kecuali sonar sonar di bawah nah peralatan-peralatan ini bagaimana sih terhubung satu sama lain nah secara struktur kalau sistem kapal perang itu dibagi jadi dua 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 bagian bagian yang pertama adalah platform platform itu termasuk badan kapal permesinan propulsi power platform management system dan sebagainya tadi mungkin di awal ada safety moment yang menunjukkan kebakaran KRI rencong nah itu datangnya dari platform tadi kebakaran tadi nah platform ini dia mengangkut integrated mission system integrated mission system itu terbagi jadi tiga jenis yang pertama adalah navigation system dia terdiri dari sensor-sensor dan sistem untuk bernavigasi seperti kompas inertial navigation system GPS speed log dan lain-lain terus kemudian communication system untuk berkomunikasi baik eksternal dengan markas atau sesama kapal baik kapal militer atau kapal sipil internal communication antar kru di dalam kapal dan messaging system untuk mengirim data administratif seperti telegram dan sebagainya nah yang terakhir yang merupakan jantung dari satu kapal kombatan itu adalah combat system combat system itu terdiri dari tadi sensor-sensor yang berkaitan untuk mendeteksi seperti radar tracker IFSM terus efektor dan sistem dan sebagainya dan ada satu lagi equipment yang namanya combat management system nah combat management system ini adalah sistem kodal atau situ yang mengintegrasikan sensor dan efektor dalam satu combat system nah kalau saya cari di internet kira-kira diagramnya seperti ini combat system ini jadi kadang-kadang istilah mission system dan combat system itu digunakan secara interchangeable walaupun sebenarnya combat system itu bagian dari integrated machine system nah tapi kadang-kadang orang itu merefer combat system itu including navigation dan communication nah ini yang di tengah itu CMS yang warna merah itu combat management system nah sedangkan satu blok ini semuanya termasuk sensor dan senjatanya itu kita namakan integrated machine system atau tadi secara interchangeable orang banyak banyak menyebutnya sebagai combat system nah si masing-masing sensor dan senjata tadi itu dikendalikan oleh CMS combat management system nah ini fungsi combat management system jadi yang di sebelah kiri itu itu combat management system yang kita develop dan termulai dipasang di tahun 2010 jadi si CMS ini secara diagram block seperti ini OSD itu on-ship data atau data dari navigation system itu kita integrasikan terus data-data dari sensor yang berhubungan dengan target detection dan identification seperti tadi radar HFF itu juga datanya kita tarik kita masukkan ke satu software atau komponen yang disebut track management dan on-ship data management ini back-end-nya terus di front-end-nya kita lakukan picture compilation jadi picture compilation itu menggambarkan situasi taktis tadi jadi disana ada peta terus posisi kita ada di mana track yang terdeteksi ada di mana video radar atau sapuan radar itu di drawing disana terus kemudian ada tactical function dia outputnya warning dan advice yang nanti akan dijelaskan kemudian dan warfare function nah warfare function ini fungsi yang mengendalikan senjata disini CMS kita terintegrasi dengan senjata-senjata di mana outputnya pada akhirnya adalah senjata terput dapat melumpuhkan sasaran yang sudah kita tentukan nah ini contoh on-ship data atau OSD management jadi kita mengambil data-data dari sensor navigasi kebetulan kalau sensor-sensor navigasi protokolnya itu rata-rata standar jadi ada namanya protokol NMEA kalau yang pernah mengambil data dari GPS mungkin tahu ada NMEA sentence nah tapi selain dari GPS juga ada itu ada yang buat radar itu gimana sensornya ini protokol yang kita gunakan di on-ship data management karena rata-rata protokol navigasi itu standar sih protokol nah kalau untuk track management kita mengintegrasikan data-data yang kita peroleh dari radar SM, CDS, sonar, data link dan si operator sendiri dia bisa membuat menggambarkan track secara manual karena si operator sendiri dia bisa berkomunikasi by voice dengan unsur lainnya terus unsur lain itu mendeteksi menginformasikan ke operator seluruh by voice dan operator seluruh menggambar di CMS tadi secara manual atau meng-entry data secara manual lokasi sasaran itu ada di mana kecepatannya berapa nah karena satu target itu bisa terpasang kan tadi radar itu macam-macam ada navigation radar terus ada surveillance radar ada long range radar nah masing-masing itu bisa mendeteksi satu track yang sama nah ada fungsi di track database ini data fusion jadi data fusion itu fungsi menggabungkan menggabungkan data dari berbagai sensor dimana dari data sensor itu sebenarnya berasal dari objek yang sama itu ada data fusion juga nah terus ini picture compilation ini picture compilation itu kita dari tadi dari back end yang kita tarik dari berbagai sensor kita gambarkan situasi taktisnya situasi taktisnya itu kita lakukan overlay jadi yang di bawah itu peta standar untuk navigasi di laut terus kemudian ada video dari sapuan radar dan di atas itu tactical feature jadi posisi on ship ada dimana terus kemudian track-track yang terkesi ada dimana kita lakukan overlaying disitu ini contoh tactical function jadi kalau tactical function tadi outputnya adalah advice atau advice atau warning nah advice itu contohnya misalkan kalau kita membuat waypoint kita akan menghitung akan menghitung misalkan untuk ke waypoint ini waktunya berapa nah untuk yang tactical function itu macam-macam ada yang berupa general navigation general navigation itu standar kayak CPA itu closest point of approach jadi itu mendeteksi titik terdekat kita terhadap satu target jadi kalau CPA nya 0 misalkan kita melihat nih ada suatu kapal mengarah ke arah kita atau suatu saran mengarah ke arah kita dengan arah dan kecepatan tertentu nah kita bisa mengeluarkan fungsi CPA nya nah kalau CPA nya 0 berarti itu potensi tabrakan kan kapal kita nah disini kita juga hitung pay CPA time to CPA time to closest point approach jadi kita itu berapa menit sih ke CPA tadi closest point of approach jadi kejarak terdekat antara dua objek itu berapa menit sehingga punya waktu untuk misalkan membelokkan kapalnya terus ada juga contoh misalkan MOB recovery main overboard recovery jadi kalau misalkan ada orang yang tercebur di tengah laut terus dari kru itu menginformasikan ke ke petugas atau apa diumumkan ada yang tercebur nah si CMS itu juga menyediakan hitungannya jadi kita tentukan titik titik MOB tadi main overboard tadi terus kita pilih nanti mau contohnya ada director ada William Center nanti si di tampilan CMS kita akan menggambarkan rute yang yang harus kita ambil untuk kembali ke titik tadi gitu berdasarkan metode yang kita pilih nah itu general navigation dimana fungsi-fungsi ini sebenarnya udah general untuk navigasi di laut lah jadi pelaut-pelaut pesawat kapal komersil pun familiar nah tapi juga ada tactical navigation yang khusus untuk peperangan misalkan open close at given bearing itu advice yang kalau misalkan kita dalam satu formasi terus kita mau masuk ke atau keluar dari formasi tertentu ke arah tertentu misalkan untuk menyelidiki suatu titik nah tapi nanti kita harus balik lagi ke posisi kita dalam formasi nah ini salah satunya memberikan advice disitu ada juga air control jadi misalkan kalau ada contoh misalkan helikopter recovery kalau kita ada helikopter yang mau mendarat di kapal nah helikopter itu harus approach dari arah berapa tentunya dengan memperhatikan tadi aspek aspek apa namanya itu cuaca terus gelombang dan sebagainya ada fungsi juga factorize attack factorize attack itu kalau kita misalkan mau memanfaatkan helikopter untuk menyerang tadi sasaran atau menjatuhkan torpedo untuk sasaran kapal perang itu ada dan sebagainya ini anti-submarine warfare support terkait taktis-artis kapal perang nah tapi untuk yang tactical function tadi ini tidak langsung mengendalikan senjata tapi berupa advice advice-nya harus kemana ke arah mana waktunya berapa warning dan sebagainya nah kalau yang warfare function tadi karena karena anti-air warfare tempo udanya cepat itu ada satu mekanisme otomatis dimana dari track database ini dilakukan threat evaluation di threat evaluation itu ada beberapa kriteria nanti ada threat ranking list nah dari sini CMS itu bisa langsung mengalokasikan tadi senjata mana yang digunakan untuk untuk misalkan men-neutralize sasaran itu dan kalau ada juga sih sebetulnya fitur otomatis di CMS itu walaupun tidak digunakan apa tidak disanakan digunakan untuk si senjata tadi langsung menembak tadi menembak si sasaran yang anti-air di warfare itu macam-macam jadi tadi ada anti-air warfare terus surface warfare kita mengendalikan senjata dan sebagainya nah terus ada juga fungsi-fungsi tambahan seperti misalkan mensimulasikan equipment jadi misalkan untuk latihan kita tidak usah menghidupkan meriam tidak usah menghidupkan rudal tapi operator itu ingin latihan menghidupkan CMS kita ada equipment simulator terus ada juga data logging dan replay nah kira-kira itu sih pengenalan tentang konsep dan teknologi naval combat system jadi tadi ada sensor-sensornya apa saja terus kemudian senjatanya terus apa itu CMS dan fungsi secara umum CMS itu seperti apa terus kemudian sekarang bagaimana sih kondisi atau peta industri combat system ini baik secara global dan nasional nah mungkin saya mulai dari yang global dulu kalau di global ini sejarahnya yang saya peroleh dari internet itu awalnya sama jadi CMS itu awalnya di kapal itu ada yang namanya combat information center atau bahasa indonesianya pusat informasi tempur nah di ruangan ini aspek kodal dijalankan nah di tahun 40-an itu masih dilakukan plotting secara manual nah tahun 40-an dilakukan secara manual terus tahun 45 mulai kan komputer pertama yang ENIAC itu ditemukan nah di tahun 50-an di apa US US Navy itu mulai membuat semacam komputer yang khusus didesain untuk kodal di kapal perang namanya Naval Tactical Data System jadi mulai di tahun 50-an bahkan jauh sebelum PC ada CMS itu sudah ada dan pertama dipasang di kapalnya Amerika itu tahun 60-an nah sampai sekarang mereka developmentnya cukup intens dan mungkin bisa dilihat di link ini nah sekarang negara-negara yang memproduksi CMS itu siapa saja sih nah ini saya ambil dari buku tahun 2006 memang agak lama sih dan datanya sudah tidak mungkin ada yang perlu diupdate tapi dari tahun 2006 ada 4 negara dimana CMS-nya itu banyak digunakan oleh negara-negara lainnya yang pertama tadi US jelas karena mereka yang pertama menemukannya terus kemudian UK terus kemudian Sweden dan Netherlands disini Indonesia belum muncul karena kita mulai deploy CMS dari 2010 bahkan disini Turki juga Turki juga negara penggunanya baru Turki saja sekarang Pakistan sudah pakai juga punya Turki CMS-nya nah dari 4 produsen CMS yang ada di dunia ini jadi UK US Belanda dan Sweden itu yang paling banyak populasinya di Indonesia itu yang buatan Belanda nah ini yang ada di Indonesia jadi generasi pertama itu dia mirip-mirip NTDS tadi jadi dia menggunakan proprietary hardware jadi bukan hardware yang berbasis personal PC nah mulai di tahun 90-an dia menggunakan hardware yang commercially of the self mereka dulu awalnya menggunakan Spark dengan SunOS nah ini yang versi lamanya terpasang di KRI Ahmad Yanni Fatahila Jadwal Sentara KRI kelas Singa kelas Mandu terus kemudian tapi sebagian dari KRI ini sekarang sudah tidak diaktifkan lagi terus kemudian versi berikutnya itu yang baseline 0 yang tadi menggunakan sudah menggunakan codes commercial of the self tapi dia belum Intel dia masih menggunakan Spark dari Sun Microsystem nah itu digunakan di KRI kelas Todak terus kemudian generasi berikutnya yang kita punya itu masih menggunakan Spark walaupun di akhir 2005 di sini si Thales Nederland ini sudah tidak menggunakan hardware Spark lagi dia beralih ke Intel ke arsitektur Intel dengan menggunakan Linux sebagai operating systemnya nah yang terbaru yang baru jadi deliver mungkin tahun 2014 2015 itu yang baseline 2 nah baseline 2 ini terpasang di KRI kelas R.E. Marta Dinata atau PKR perusahaan wal rudal ini yang yang paling baru nah terus terang kita plan itu awalnya kita diminta angkatan laut untuk mencoba mereplika si CMS Thales ini dan di 2010 itu salah satu CMS yang tadi yang versi awal itu yang masih property hardware itu kita lakukan modernisasi kita ganti menggunakan CMS nya LAN terus kemudian awalnya di 2010 kita pernah juga dengan Ristek sebelumnya membuat prototype walaupun sebenarnya belum bisa dibilang sepenuhnya CMS ya mungkin ini baru display system saja nah terus kita lanjut di 2012 karena kita butuh effort yang panjang untuk menyelesaikan proyek ini karena baru pertama nah sampai 2015 itu total CMS kita itu sudah terpasang di 8 KRI nah di luar dugaan si Thales Belanda tadi yang populasinya terbanyak yang kita contek CMS nya justru malah mengajak kita kerjasama untuk si yang KRI PKR ini jadi di KRI PKR ini tim kita mendapatkan pekerjaan subkontrak untuk mendevelop salah satu komponen software yang digunakan dan dan sejak saat itu kita juga dilibatkan di proyek untuk yang Royal Omanevi dan buat Lebanon dan kelanjutan kompet sistem untuk yang PKR yang sama nah tahun kemarin kita akhirnya bisa membentuk kompetensi dan kita maju sebagai main kontraktor untuk melakukan modernisasi seluruh combat sistem KRI Usman Harun dimana si Thales akhirnya jadi subkontrak kita dan sebelumnya juga kita membangun gunnery firing range yang akan dijelaskan berikutnya jadi saat ini di land ini ada dua jenis pengembangan jadi pengembangan CMS yang memang kita lakukan secara mandiri from scratch yang mungkin ini akan kita khususkan untuk kapal-kapal patroli tapi untuk kapal-kapal striking seperti tadi frigate corvette kita sedang menjejaki untuk semacam license co-development dengan Thales Belanda ini nah ini yang yang tadi kita menggantikan modernisasi CMS Thales yang versi pertama jadi awalnya itu seperti ini terus kemudian kita modernisasi dengan CMS dan kita lakukan uji coba penembakan suaranya mungkin pada saat itu kita mengelakukan penembakan dengan meriam karena kalau menembak dengan rudal kan memang lumayan mahal nah ini prosesnya jadi kita lakukan dulu kita pelajari dulu fungsionalitas dari CMS yang ada pada saat itu yang akan kita gantikan seperti apa karena ini tuh komputer zaman dulu banget lah belum komersial kalau saya enggak lupa dimensi komputernya ini tuh sebenarnya hanya terminalnya saja komputernya itu ada di ruang bawah itu mungkin dimensinya lebarnya 2 meter lebarnya 2 meter terus tapi clock speednya enggak sampai 100 MHz tapi pada saat itu sudah bisa menjalankan tadi fungsi-fungsi CMS tadi kita juga ada software development ada mekanik untuk produksi dan tadi gun firing test nah terus kemudian setelah tadi CMS kita deliver sebagai proyek modernisasi CMS yang zaman dulu itu nah ada satu kapal yang di end of life kan atau dipensiunkan nah equipment-equipment yang masih bisa digunakan itu kita pindahkan ke darat dan digunakan untuk sarana pelatihan di apa namanya untuk penembakan angkatan laut kebetulan ini lokasinya di Python dekat PLTU dan kalau dari sasaran jarak jago meriam sebetulnya pembangkit Python itu masuk jarak tembak meriam ini nah tapi karena karena untuk alasan safety kami modifikasi juga meriamnya sehingga si sektor tembaknya itu sempit hanya bisa ke depan hanya berapa derajat karena ya dari unsur safety-nya takut terjadi apa-apa nah mungkin benchmark di negara lain seperti ini negara lain juga punya punya fasilitas-fasilitas commit system development contohnya ini yang Aegis yang tadi awalnya MTDS itu mereka punya fasilitas-fasilitas land-based test systemnya ini yang di US terus Australia dan di UK terus ini yang tadi yang kita akhirnya diganding oleh Thales sebagai timnya mereka dan pada akhirnya kita sekarang menjadi main contractor untuk pekerjaan modernisasi combat system ini terus proses naval combat system sendiri itu seperti apa ini mungkin agak teknis dan saya tidak terlalu banyak masuk ke dalam tapi intinya sih rata-rata kalau saya perhatikan dari defense contractor di Eropa atau di US dia mengikuti fee model untuk developmentnya jadi di level concept operation dan mereka menggunakan NEVI sebagai subject matter expertnya untuk mendefinisikan mission system concept nah dari situ dilakukanlah system engineering dari mulai mission analysis state analysis requirement analysis EMI, EMC dan sebagainya terus membuat ERS itu interface requirement specification nah ini dilakukan semua termasuk nanti pada saat ujinya jadi ketika requirement dan design itu sudah difinalisasi berikutnya adalah tahap produksi nah di produksi itu mulailah diproduksi hardware-nya software-nya terus kemudian subsystem integration dan sebagainya nah ini milestone-milesonnya jadi tahap procurement and architecture ada system design review preliminary design review critical design review terus ada land-based interface test jadi karena interface untuk combat system itu tidak standar ya dan masing-masing pembuat sensor itu biasanya ada yang interface-nya itu jadi mereka tertutup lah kita harus minta ke mereka dengan berbagai syarat administratif untuk mereka bisa open misalkan protokol ke rudal protokol ke radar nah disini di LBIT ini tuh kita mensimulasikan integrasi tapi menggunakan simulator dengan protokol yang sudah kita sepakati nah terus masing-masing melakukan FAT jadi nanti ada FAT CMS FAT radar FAT tracker FAT komunikasi nah ketika FAT ini dilakukan semua dikirim ke galangan kapal dilakukan instalasi nah pada saat instalasi sebelum diintegrasikan semua komponen subsystem tadi itu ada dulu namanya subsystem harbor acceptance test jadi si subsystem itu diuji stand alone ketika sudah terpasang di kapal nah ketika subsystem harbor acceptance test ini berhasil maka berikutnya adalah dilakukan system integration test nah system integration test ini masing-masing subsystem sudah diintegrasikan dan diuji secara sistem nah kemudian setelah itu dilakukanlah harbor acceptance test terhadap keseluruhan komponen system nah setelah diuji komponen system baru si acceptance test nah di si acceptance test itu dilakukan proses kalibrasi seperti misalkan di istilah itu dynamic alignment dynamic alignment alignment jadi di contoh misalkan di meriam di board side apa di larasnya itu kita pasang board side kamera terus nge-track sasaran udara inline gak antara tracker yang dilihat misalkan menggunakan tracker optik inline gak dengan yang dilihat oleh meriam nah terus ketika saat sudah selesai maka berikutnya fase operation and maintenance nah kira-kira seperti itu nah yang mungkin saya ingin highlight disini dalam combat system development ini kemampuan sistem engineering yang dibutuhkan itu cukup tinggi dan sistem engineer di NACOA combat system ini bisa dibilang jarang sekali di Indonesia dan karena memang untuk sistem engineering sendiri bukan suatu hal yang lazim yang diajarkan di Indonesia jadi saya gak tau ya belum 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 menemu juga sih mungkin universitas yang mengajarkan tentang sistem engineering tapi saya sempat browsing browsing juga di MIT open courseware ini ada ada kuliah tentang sistem engineering nah jadi sistem engineering itu knowledge yang dia multidiscipline jadi hardware iya software iya terus mekanical iya yang memastikan tadi dari level system itu dekomposisi secara funksional requirement-nya seperti apa sampai diturunkan ke level subsystem dia harus requirement-nya seperti apa dan ketika diintegrasikan benar-benar jadi satu produk yang tadi sesuai dengan sistem requirement-nya jadi kalau diibaratkan seperti ini jadi kerjaannya sistem engineer itu dia memastikan bahwa per part atau per subsystem itu ketika diintegrasikan nanti requirement-nya itu adalah satu system requirement jadi dari awal tahap desain dia menurunkan jadi mobil ini requirement-nya seperti apa terus kemudian dari requirement-nya mobil diturunkan requirement-nya ban harus seperti apa juga seperti apa nah terus kemudian ketika dirakit sistem engineer itu nanti yang memastikan lagi bahwa requirement-nya sesuai dengan yang didesain dari awal nah ini yang yang terus terang sih di kita masih kurang kalau yang di bawah tadi banyak jadi yang software development electronic engineer mechanical engineer itu banyak tapi yang sistem engineering ini yang yang apa ya yang bisa dibilang kalau kita ng-hire orang ya kita harus ngajarin dulu harus ngajarin dulu tentang sistem engineering dan itu lumayan lumayan butuh waktu untuk membentuk seorang combat system engineer nah kita di software development kita sudah menggunakan scrum dari 2013 jadi ketika kita jadi subkontraknya Thales nah kita kita harus mengikuti cara development mereka juga kebetulan mereka menggunakan scrum untuk develop softwarenya dan saat ini kita juga sudah punya beberapa orang yang certified untuk sebagai scrum master nah terus untuk tools yang digunakan dan teknologinya juga macam-macam karena tadi CMS itu komplek sehingga arsitektur softwarenya harus modular itu kita menggunakan suatu teknologi yang namanya OSGI terus kemudian antar komponen tadi karena modular butuh komunikasi satu sama lain itu middleware yang kita pakai untuk komunikasi antar komponen itu standar itu DDS jadi DDS itu standar data distribution unit dia bukan client server tapi publisher subscriber nah ini implementasinya macam-macam ada open supply CDS RTI Kongsberg dan sebagainya ini software build toolnya untuk technical management dan documentation kita menggunakan ini terus karena tadi karena memang di kita itu tidak ada pendidikan formal yang terkait combat system engineer ya kita pada akhirnya sering memberangkatkan tim untuk training-training yang ya related to combat system engineering nah selain memberangkatkan training jadi ada aturan juga di kementerian pertahanan itu kalau misalkan kita membeli barang dari luar negeri import alutsista maka vendor tersebut punya kewajiban untuk melakukan transfer of technology atau mensubuhankan pekerjaannya ke industri dalam negeri nah dari kegiatan transfer teknologi ini kita juga lumayan cukup mendapatkan knowledge sih jadi tadi sistem engineering itu seperti apa terus combat system ya tadi life cycle development itu seperti apa nah mungkin itu sekilas apa ya informasi tentang industri combat system yang selama ini kami inisiasi barangkali mungkin bisa ada yang didiskusikan terima kasih terima kasih Pak Hili kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di chatting dulu dari Pak Aris Riono Rusniputro pertanyaan saya kayak kurang sepakat bahwa memiliki kapal Indo tujuhannya hanya untuk tujuan penyerangan karena negara kita itu negara kumpulan maka memiliki satu sampai dengan dua kapal Indo perlu untuk menjaga keamanan di seluruh kawasan Nusantara kita punya banyak masalah terkait keamanan di penyelundupan termasuk juga keamanan jalur rangka BBM sehingga tidak terjadi pencurian BBM di laut dan keamanan-keamanan lainnya memang mungkin belum perlu kapal Indo untuk jet-jet tempur tapi kapal Indo untuk pesawat pengintai kelas-kelas turbopropeler maupun helikopter dan dikombinasi kapal laut pemburunya ini tidak ada pertanyaannya ini tadi hanya komentar kurang sepakat bahwa memiliki kapal Indo tujuannya untuk penyerangan saja gimana ini Pak Biri kalau masalah itu itu sebenarnya kan pendapat jadi ya tadi untuk menjaga wilayah maritim itu selain punya kapal induksi sebenarnya masih ada juga solusi-solusi yang lain sebenarnya dengan memperbanyak misalkan pesawat MPA yang tadi karena kan pesawat MPA itu maritime petrol aircraft itu tidak harus take off dari pesawat tempur dia dari pesisir pantai juga bisa memperbanyak juga pos-pos pengawasan maritim atau integrated consumption system jadi mungkin bisa ada alternatif lain lah itu tapi bukan kapasitas saya sih yang yang mungkin harus menjawab itu karena itu kembali lagi ke perencanaan tadi strategi pertahanan nasional negara kita sangat memerlukan koordinasi kapal induk untuk menjaga pertahanan dan keamanan laut di negara kita kemudian izin bertanya instrumen apa yang mempunyai ini dari Pak Suarwanto Tomo instrumen apa yang mempunyai sensor yang sangat sensitif untuk mendeteksi rudal bawah laut yang sedang meluncur dari kapal selam sehingga kapal laut yang ada di permukaan dan pesawat terindah dari tombakan rudal tersebut pertanyaan pertama kedua pada saat kapal laut yang melakukan deteksi kapal selam dengan sunat tentunya kapal selam juga mempunyai alat yang canggih untuk menghindari hal tersebut apakah masih alat tersebut masih mampu mendeteksi soal tiga seberapa akurasi alat deteksi apabila ada alat yang lebih canggih lagi untuk menghindari deteksi tersebut terima kasih saya bantu jawab dulu untuk yang pertama jadi ketika rudal kapal selam meluncurkan rudal si rudal itu dia akan keluarkan dari laut dan dia akan menjadi anti-air apa jadi air threat jadi ancaman udara karena tadi incoming misal anti-air warfare itu ancamannya adalah incoming misal nah ketika incoming misal maka instrumen yang digunakannya tadi digunakannya bisa radarnya bisa radar terus kemudian tracker ESM dan sebagainya jadi ketika ketika ada rudal yang diuncurkan dari kapal selam dan mengarah ke arah kita itu sudah bisa dikategorikan sudah anti-air warfare lagi bukan anti-submarine warfare jadi nanti yang nge-take over itu perwira yang memang melakukan anti-air warfare jadi tadi sama aja pak jadi rudal itu mau diluncurkan dari pesawat tempur mau dari kapal mau dari kapal selam ketika dia mengarah kita ke kita itu sudah jadi ancaman udara dan prosedurnya sama menggunakan sensor yang sama terus kemudian efektor yang sama juga nah pada saat kapal laut mengkondisi dengan sonar seperti yang tadi saya sampaikan jadi perang itu trade-off trade-offnya itu seperti misalkan kita memancarkan radar tapi posisi kita juga bisa diteriangulasi oleh ESM nah ini juga sama kapal selam kalau memancarkan kalau misalkan ini dari sisi kapal selamnya dulu ya kapal selam kalau mau mendeteksi kapal pemukaan dia harus masuk ke kedalaman tertentu dimana salinitasnya cocok untuk mendeteksi tapi di kedalaman itu dia juga jadi rawan terdeteksi nah kalau dia terdeteksi dia harus ngumpet lagi ke layer dimana salinitasnya tidak bisa digunakan untuk mendeteksi walaupun diri dia juga jadi tidak bisa mendeteksi nah jadi perang itu tidak hanya teknologi tapi combine of tactic juga jadi seperti misalkan contoh misalkan gini ketika taktik itu contoh misalkan ketika kapal selam terdeteksi terus kemudian dia dibom diluncurkan bom laut dari kapal permukaan salah satu taktiknya itu dia ngelempar aja jadi dia mengeluarkan benda-benda keluar yang mengapung terus dia masuk ke dalam jadi sehingga si kapal itu bisa masuk ke dalam tadi zona yang tidak bisa terdeteksi sehingga si kapal yang menjatuhkan bom itu berasumsi bahwa oh kayaknya kapal selamnya udah udah hancur karena ada puing-puing kayak baju lemari itu dikeluar-keluarin ada semacam taktik seperti itu juga jadi jadi tadi kalau alatnya sama sonar-sonar aja jadi di kapal perang apa di kapal selam sonar di kapal laut juga sonar cuman tadi main petak umpet tadi nah terus seberapa seberapa akurat alat deteksi apabila ada alat canggih yang lagi untuk ya tadi kadang-kadang kadang-kadang teknologi itu belum tentu bisa memenangkan perangan jadi kadang-kadang militer dengan teknologi yang tidak terlalu tinggi tapi mungkin taktiknya bagus itu bisa memenangkan perangan kayak istilah di kita kan dulu Belanda menjajah kita menggunakan senjata tapi kita bumbu runcing kalau kita menang mungkin salah satunya karena taktik bergeril kita lebih lebih unggul daripada pertahanan tentara-tentara Belanda pada saat itu jadi tadi peperangan itu tidak hanya masalah teknologi tapi juga masalah kira-kira seperti itu Pak oke berikutnya lagi kalau di ASEAN ini dari Pak Osman Kunio kalau di ASEAN pertahanan Indonesia beringkat berapa ini Pak nah itu saya tidak hafal Pak tapi bisa di searching di Google itu ada namanya global fire power ranking nah disitu tiap tahun ada di ranking di ranking berdasarkan jumlah jumlah alutsista yang dimiliki terus ada parameter-parameter yang yang menentukan hitungan ranking itu itu ada sih Pak jadi saya tidak begitu hafal tapi bisa dicari di Google di keywordnya global fire power ranking ada ranking ya kayak universitas ada ranking ada rankingnya juga Pak kemudian nih dari Pak Sarjono BBPT artinya perang zaman sekarang lebih penting adalah bagaimana mengacokan atau nge-hack CMS tersebut ya belum tentu juga Pak karena kan perang itu enggak cuman angkatan laut juga angkatan udara pun ikut perang kalau misalkan CMS yang angkatan laut yang di-hack tapi angkatan udara yang lebih unggul kan ya mungkin enggak efektif juga artinya tadi perang itu bukan hanya teknologi perang itu taktik dan dilakukan bersama-sama bukan sendiri-sendiri oke ini dari oh ini pada diskusi juga ini di chat ini ya tadi ya ya Pak Sarjono hacker-nya bisa saja dibayar oleh negara yang berkepentingan tapi dilakukan dari negara lain bisa jadi semakin umit diskusi juga ini bukan pertanyaan-pertanyaan ini ya kemudian nah ini dari Pak Joni Chandra CMS dibuat oleh luar rahasia setting dan level kemampuan sudah pasti diketahui oleh pabrikan pembuat tidak ada rahasia lagi nah gimana ini Pak kalau ada backdoor di sistemnya gimana ini karena itu Pak kita sebagai industri pertahanan mencoba untuk mengantisipasi hal tersebut Pak jadi kenapa kita masuk ke industri pertahanan ini karena kan industri pertahanan ini di Indonesia itu masih sifatnya itu blue ocean ya jadi secara struktur industri itu belum terbentuk kuat bahkan tadi nyari SDM-nya pun sistem engineer yang di bedang combat system itu ya belum ada yang siap pakai gitu jadi kita sebagai BUMN yang bergerak di kemandirian yang salah satu value yang kita kita perjuangkan ya justru kenapa kita mengambil peran disitu ya karena kita meminimalisir tadi resiko-resiko tadi resiko-resiko bergantungan terhadap asing sebenarnya gak cuma backdoor juga jadi misalkan semacam ancamannya itu tidak hanya se-backdoor dari spare part saja kalau misalkan contoh tadi mungkin balik lagi ke peperangan mafinas Argentina lawan UK nah Argentina itu kalah ya karena rudalnya di embargo sama Perancis Perancis mengembargo atas tekanan tekanan dari UK juga jadi kalau misalkan misalkan si Argentina rudalnya tidak di embargo Perancis mungkin masih akan kepanjangan juga perangnya kira-kira seperti itu sih ini ini dari Pak Nugroho Wibisono ini jin bertanya bagaimana keterlibatan SMI personil dari TNI AL SMI personil dari TNI AL sepanjang fase desain konstruksi sampai testing apakah dilakukan pendampingan secara terus-menerus atau hadir pada saat-saat tertentu bagaimana SMI personil dari TNI AL ini meng-influence desain sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan situasi pertempuran terima kasih kalau itu jelas Pak jadi tadi apa ya tadi masalah mungkin contohnya ada plan kordon itu salah satu taktik untuk mengepung kapal seram ada zigzag planning ada furdus circle itu yang menjelaskan itu beliau-beliau dari TNI karena kan kita memang tidak tidak punya background ya perang di laut itu seperti apa nah tapi memang kita tidak dedicated hire TNI tadi sebagai karyawannya lain jadi based on kontrak pada saat itu di dalam kontrak itu dibentuk semacam tim direksi dan tim satgas yang memang mensupervisi require requirement atau spek-spek atau tadi konsep-konsep operasi yang perlu kita kembangkan dan sebetulnya yang yang di python tadi yang combat management system itu salah satu tujuannya itu biar lebih sering dicoba karena dalam setahun itu bisa ada 3x4 latihan sehingga kita bisa ada ada feedback kira-kira harus seperti apa gitu improvement-nya kemudian dari Pak Muhammad Ferial apakah TNI Al kita apakah TNI Al kita punya grand strategy menuju digitalisasi fleet-nya kalau itu mungkin bukan wunang saya untuk menjawab karena terkait kebijakan dari TNI Al sendiri Pak oh gitu ya nggak bisa ngarang-ngarang ini ya Pak ini dari Pak Adityo ini mohon maaf bagaimana kira-kira taktik mengelabui ECM penyusup selain menggunakan taktik ronda baik untuk sistem aktif maupun pasif terima kasih kalau ECM itu salah satunya kan tadi untuk yang pasif itu jammer kalau untuk ECM itu kan electronic counter measure kalau mengelaluinya dengan di-counter lagi jadi electronic counter counter measure nah electronic counter counter measure itu salah satunya adalah frekuensi hopping jadi kalau misalkan radar-radar militer itu dia punya beberapa frekuensi yang digunakan ketika di-jam di salah satu frekuensi dia bisa pindah ke frekuensi yang lainnya itu yang untuk pasif kalau yang untuk aktif biasanya itu ada di rudal kalau saya tidak salah jadi rudal itu jadi misalkan jadi elektro atau ECM pasif itu menggunakan tadi seperti decoy terus kemudian material-material yang tidak bisa terdireksi radar nah biasanya disitunya mainnya di image processing jadi ada ada semacam sorry bukan image sinyal processing untuk memproses mana yang yang data noise atau mana yang bukan kira-kira seperti itu tapi kita belum masuk sampai ke sana karena kita levelnya baru mengintegrasikan mengintegrasikan equipment sana equipment saja kalau untuk masuk ke implementasi bagaimana tadi implementasi electronic counter-counter measure itu kita belum sampai sana karena kita masih sistem integrator saja oke selanjutnya ini dari Pak Sardino lagi BPI MTE apakah lain bekerjasama dengan PT Harif mengembangkan sistem komunikasi pertempuran silahkan Pak baik Pak kebetulan PT Harif itu tetangga kita dan mereka kuat di angkatan darat jadi di angkatan darat itu ada yang namanya Battlefield Management System mereka mendevelop Battlefield Management System nah kita sempat juga pernah bekerjasama ada satu proyek yang untuk delivery ke angkatan darat juga dengan Harif nah tapi seperti yang seperti yang tadi saya sampaikan perang itu kan ada tiga level ada level strategis terus kemudian level operasional dan level taktis nah di level taktis itu jarang sekali saya saya belum belum dapat belum pernah ada yang minta lah misalkan data dari KRI dikirimkan ke angkatan darat paling banter juga untuk bantuan tembak kapal jadi dimana ada observer atau marinir yang ke pantai terus kita menembak satu obyek sasaran nah di situ si marinir itu melakukan koreksi terhadap perkenaan sasaran kita nah selama ini sih di level taktikal kita belum pernah menerima requirement untuk mengintegrasikan CMS dengan BMS nah tapi kalau di level operasional ketika data dari CMS ditarik ke apa namanya itu ke pus dal ops atau pus kodal yang 15 TNI mungkin itu diintegrasikan nah tapi pada saat ini apa masih dari TNI sendiri masih akan membangun ke arah sana nah untuk integrasi ke sana itu sebetulnya bukan di CMS sih jadi kita kita juga develop tactical data link dimana tactical data link itu sudah terpasang juga di salah di beberapa pesawat angkatan udara yang kelas MPA jadi kira-kira seperti itu di level taktikal kita memang belum menerima requirement CMS itu harus ber terintegrasi dengan BMS tapi kalau di level operasional itu memang harus dilakukan dan kita komit untuk bisa membuka protokol kita nanti integrasi seperti apa kira-kira seperti itu oke dari Pak Hasan Satikun ini izin pertanya PTLN sudah masuk ke engineering modernisasi CMS di Labuan KRI pertanyaannya apakah setelah dilaksanakan modernisasi itu juga sudah diadakan tes realnya misalnya sektor tembaknya dan sensor pendeketisian ancaman pihak lawan dan lain-lain bagaimana protokolnya uji tersebut terima kasih baik Pak untuk salah satu ujinya itu adalah uji penembakan yang tadi saya perlihatkan videonya di penembakan itu kita menembak sasaran satu pulau yang biasa dijadikan sasaran tembak oleh TNIAL terus kita nembak itu sambil jalan si kapalnya dan dilihat perkenaan terhadap tembakan disitu nah itu itu sih apa namanya tuh mungkin yang uji paling ini ya paling paling realnya nah untuk menguji sensor dan sebagainya itu kita pada saat itu terkendala dengan memang anggaran budget dari kontraknya sendiri karena untuk uji sensor yang real kita memang harus menerbangkan pesawat pesawat itu bermanuver dideteksi dan sebagainya nah itu kita belum pernah lakukan sampai sejauh itu oke berikutnya ini dari Pak Ananta ya bagaimana mengukur maturitas CMS yang dibuat dan apa saja parameter utama dalam memperbandingkan kualitas atau kinerja dari sebuah CMS silahkan pak ini sambil ini ya tolong videonya sambil dilakukan sambil dipoto sama nggak tahu Pak Jarsin atau Pak Irshad kalau maturity CMS itu mungkin tidak tidak langsung sih mengukur ke CMS tapi biasanya vendor-vendor CMS itu dia melakukan ada namanya yang si MMI itu capability maturity model index nah itu mungkin untuk mengukur maturity proses development tapi itu bukan CMS bisa dilakukan dengan itu nah kalau untuk mengukur maturity development kita belum tahu standarnya seperti apa makanya kita sebetulnya untuk membuat CMS kita lebih mature makanya kita tetap di satu sisi paralel kita development mandiri tapi di sisi lain kita juga melakukan tadi joint development atau kerjasama strategis dengan si Thales Belanda tadi untuk lebih cepat filling the gap terhadap maturity tadi oke berikutnya dari Pak Soleh Fajar Junjunan izin bertanya kalau fire suppression system itu masuk ke dalam subkategori mana di dalam integrated systemnya terus jenis sensor untuk deteksinya pakai jenis sensor apa apakah sensor panas partikel atau apa penting nggak sih untuk redundant system di dalam fire suppression systemnya Nuhun kalau untuk fire suppression system itu mungkin masuknya di kategori platform Pak ya karena untuk securing whole platform dan mungkin yang paling lebih kompeten untuk menjawab itu sepertinya teman-teman yang ada di galangan kapal Pak oh ini di Pak Billy nggak ada ini nggak ada kompeten ini nggak ada kompeten ada yang lebih kompeten lagi Pak ada yang lebih kompeten lagi oke berikutnya ini dari Pak Komang Mirtayasa teknik fisika ini katanya kakak teknik fisika ini Profesor Harjono Aco Konegoro pernah bekerjasama dengan Labinder TNIAL mengembangkan underwater akustik untuk beamforming deeping sonar dan bitcoin locator yang mungkin bisa dilanjutkan oleh LNPKTF TFITB katanya gimana itu ini bukan saya ya nanti kalau saya ngajak-ngajak oh ini di karen oh iya Pak siap kita kita eksplor lagi Pak Mirtayasa gimana ini Pak Komang masih ada nggak ini dari teman-teman yang di ini ya yang di Lewinber yang di Pondok Labu itu pernah melakukan penelitian itu ya jadi mungkin bisa kita eksplor lagi lah Pak dulu sampai sejauh saya langsung tak proses loh ini follow up siap-siap Pak Nugro senyum aja siap-siap follow up ini Pak kemudian dari Pak Oril Anwar industri lokal untuk suplai komponen ke naval kombat ada spesifikasi khusus yang harus dimiliki atau sertifikasi apa untuk regulasi sendiri negara kita mengacu kemana Pak kalau untuk equipment sih mayoritas menggunakan untuk environment testnya mil standar 80 mil standar 80 terus untuk EMI MC nya itu sebentar Pak saya cari juga pokoknya ada ada dua ini lah ada dua standar yang yang biasanya dikomplai itu compliance terhadap environment dan compliance terhadap EMI MC nah untungnya di yang mengatur kita harus certified yang mana itu adanya di pusat kelaikan nah di kelaikan itu untungnya untuk industri dalam negeri itu karena memang kan di kita saya gak tau belum belum tau juga sih apakah Sukovindo bisa mengeluarkan standar tadi mil standar 80 jadi mungkin levelnya hanya compliance saja itu bisa diterima tapi bagus lagi ya levelnya kalau udah certified oke ini Pak Muhammad Ferial budget ya makanya saya tanya apa green strateginya tadi kaitannya budget katanya tanpa itu resource fundingnya jadi 5 watt katanya however tetap cemungut cemungut semangat siap gimana ada komentar gak tentang budget jadi ya tadi Pak kita memang sebisa mungkin beri inovasi apa yang bisa kita dapat kita optimalkan termasuk kalau misalkan tidak ada budget untuk training kita optimalkan transfer of technology yang kita dapat dari kewajiban-kewajiban negara-negara penyuplai alutsista ke tempat kita tapi ya sekarang masih lebih mending lah dibanding dulu gitu sekarang kita lebih lebih apa ya lebih lebih ada kesempatan karena ada undang-undang khusus industri pertahanan yang undang-undang nomor 16 tahun 2012 oke ini ada lagi pertanyaan dari Pak Budi ini kan ini pertanyaannya selalu banyak ini kan rata-rata empat ini Pak Budi kalau bertanya satu bagaimana radar sebuah kapal perang mengetahui bahwa ada pesawat anti radar yang mengintai kapal perang tersebut satu persatu aja ini Pak sebentar Pak saya mencerna dulu Pak maksudnya radar sebuah kapal perang mengetahui ada pesawat anti radar jadi mungkin yang ingin saya highlight itu definisi pesawat anti radar itu ya karena pesawat anti radar itu mungkin pesawat siluman atau apa ya ini berarti tidak terdeteksi sama radar berarti mestinya ya ini juga saya ini aja ngarang-ngarang aja itu maksud saya jadi maksudnya pesawat siluman mungkin ya untuk mendeteksi pesawat siluman saya saya belum ini sih Pak yang jelas tadi kalau pesawat siluman itu ketika dia memancarkan gelombang elektromagnetik tadi jadi kita bisa mendeteksi secara pasif juga kalau radar itu kan kita memancarkan gelombang elektromagnetik secara aktif terus pantulannya kita olah sehingga menghasilkan informasi posisi nah kalau misalkan ada cara lain itu mendeteksi dengan dengan cara pasif nah cara pasif itu salah satunya kalau misalkan pesawat siluman itu memancarkan gelombang elektromagnetik kita bisa lakukan deteksi gelombang elektromagnetik tadi menggunakan ESM terus kemudian ditrianggulasi atau ada juga ekipmen yang namanya radar pasif jadi radar pasif itu dia tidak memancarkan gelombang elektromagnetik tapi dia memanfaatkan gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di lingkungan seperti misalkan dari GSM atau misalkan satelit nah ketika ada objek itu kan ada perubahan medan elektromagnetiknya nah si radar pasif itu melakukan perubahan merupakan deteksi perubahan medan elektromagnetik karena ada pesawat atau objek yang lewat jadi mungkin kira-kira seperti itu sih pak jadi kalau misalkan secara aktif kita tidak bisa mendeteksi pesawat siluman tadi mungkin bisa dilakukan dengan cara pasif tapi untuk TNI sendiri setahu saya radar pasif itu baru pengadaan jadi belum ada yang terpasang di Indonesia jadi kapal perang kita belum bisa tahu kalau ada subsluman jadi kalau untuk mendeteksi pesawat sebetulnya tugas utamanya itu di Kohanudnas jadi di sana ada radar-radar yang memang mendeteksi airspace kita nah untuk yang radar pasif itu nanti mungkin terpasangnya bukan di kapal tapi di bawah komando pertahanan udara nasional itu Kohanudnas oke pak cuma ingin tahu aja sedang dalam pengadaan pak yang radar pasif itu pak kalau untuk yang menggeluti bisnis CMS pak edi itu ininya dimute jadi gak keluar suaranya oh gak keluar mungkin pertanyaan kedua baru ada tempat saya jadi saya ini mengganggu pertanyaan kedua untuk perusahaan yang lain yang menggeluti CMS itu ya menggeluti CMS ada juga ada juga sih pak tapi yang BUMN dan tadi apa namanya itu memang mungkin sama mereka juga knowledge yang yang kurang itu di sistem engineeringnya capabilitynya kalau kita yang alhamdulillahnya karena BUMN kita lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk tadi teknologi transfer dan sepertinya on job training kita juga sempat mengirim personil kita selama 6 bulan ke sana oke masih kosong berarti ya pertanyaan tiga apakah PTLN punya kontrak jaga panjang dengan TNI Angkatan Laut misalnya upgrade dan maintenance CMS kapal perang yang dimiliki TNIAL pertanyaan nomor tiga itu sebetulnya masalah yang di dihadapi oleh semua industri pertahanan yang ada di Indonesia baik klien PTDI PT PAL kendalanya di situ di kepastian bisnis jangka panjangnya sehingga apa namanya itu kita kalau mau sedikit berinvestasi itu harus betul-betul melihat risiko bisnis jangka panjang seperti apa ini permasalahan ini mungkin bukan kapasitas saya juga yang menyebabkannya itu apakah misalkan mungkin prosedur administrasi pengadaannya atau mungkin instrumen undang-undangnya yang belum ada itu bukan kapasitas saya tapi nomor tiga ini memang yang dihadapi oleh mayoritas industri pertahanan yang ada di Indonesia baik yang BUMN ataupun yang swasta jadi belum ada Pak ya belum ada jadi jangkanya paling jauh berapa tahun ini Pak kontrak kontrak-kontrak aja Pak sekali kontrak ini tahunan aja nih setahun-setahun iya nggak rutin setahun juga sih Pak karena sekali kontrak ada yang misalkan bisa tiga tahun kayak yang modernisasi modernisasi yang Usman Harun itu sekali kontrak ya tiga tahunan Pak Bili tapi kan sekali kontrak lumayan tuh kan ya kayak ular ya proyek ular ya sekali makan tahun 40 hari Pak Bili mau nyambung nih iya Pak itu kan kita kan selalu masalah di dana budget nah sekarang kalau kita sudah upgrade kita tidak melakukan tes realnya terhadap sensor-sensor itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang di upgrade itu sudah sesuai keendak kita gitu terima kasih nah itu Pak makanya ada yang gun refiring range tadi itu sebetulnya salah satu salah satu apa ya salah satu cara untuk menguji menguji terhadap reliability CMS kita jadi disana kalau KRI nembak mungkin kan nembaknya juga terbatas dan jarang gitu apalagi menggunakan meriam utama kalau misalkan ngejar perompak kayak gitu biasanya kan yang digunakan meriam-meriam yang kaliber kecil bukan kaliber utama nah makanya tadi yang gun refiring range tadi itu salah satunya untuk menguji dan improvement biar lebih sering digunakan lagi ada saran lagi dan ada masukan lagi nah itu salah satunya Pak jadi kita lakukan kita gunakan di fasilitas land-based sudah menjawab belum ini Pak ya oke mungkin Pak kita mesti nyari dana terus nih Pak iya Pak oh iya semuanya dana terus lalu nih ini tanyaan terakhir tadi dari Pak dari Pak Budi belum tuntas nomor 4 nih persen TKDN untuk modifikasi CMS kalau konten utamanya Pak jadi kalau untuk barang-barang elektronik ya seperti komputer dan sebagainya ya itu kita kan impor semua nah kalau yang kita buat di sini itu tadi mekanicalnya terus kemudian software development dan engineeringnya Pak konten di situ kalau kita lakukan self-assessment sih terhadap tadi software dan mekanical itu sekitar baru di 40%an Pak 40% udah lumayan 40% tapi itu self-assessment kita juga Pak belum di untuk CMS ini kita belum belum melakukan apa lakukan yang resminya dari suku Vindo itu self-assessment kita sekitar ini berikutnya Pak Heldy Yansah terima kasih sharing knowledge-nya Pak Billy saya ada satu pertanyaan ketika melakukan witness untuk FAT apakah kalian melakukan assurance dan verifikasi sendiri atau menggunakan SME dari TNIAL atau SME dari pihak ketiga kalau untuk yang nanti FAT itu yang menerima itu jadi setiap kontrak itu nanti akan ada Satgasnya nah itu yang pertama dari sisi Satgas itu yang akan melakukan witnessingnya nah terus tapi dari sisi jadi di Kemhan pun ada bagian namanya puslaik pusat kelaikan nah itu dari sisi assurance verifikasi yang melakukan itu bukan dari TNIAL itu dari Kementerian Pertahanan di bagian puslaik walaupun ya orang-orangnya orang-orang TNIAL tapi secara organik dia di Kementerian Pertahanan dan yang ikut dari terlibat dari tadi SDR sampai akhir itu mereka ikut dari dari tahap SDR sampai FAT sampai nanti yang HAT dan SAT itu Oke semua pertanyaan sebenarnya sudah barangkali masih ada yang ingin bertanya langsung kami beri kesempatan Sudah enggak ada lagi Pak Kemang tadi enggak melanjutkan Pak Kemang Pak Kemang Mirtayasa Oke kalau enggak ada ini juga sudah jam 18.04 kita akhiri acara kita sore hari ini Terima kasih yang banyak sekali pada Pak Bili Barukah ini yang sudah berbagi banyak informasi tentang Navy atau apa naval combat system saya enggak tahu yang benar yang mana ini Navy banyak Navy banyak informasi tentang kegiatan dari LEN untuk sistem pertahanan sangat menarik untuk masyarakat kita terima kasih pada Pak Elianzah yang saya menyampaikan tadi seperti moment terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah sampai lebih dari jam 18 ini bergabung di acara ini tadi mungkin hari ini 120-an tadi yang bergabung menyenangkan sekali banyak yang tertarik komentar-komentar di chatnya tadi terima kasih pada Pak Bili pokoknya ini luar biasa kita kita akhiri acara ini dan minggu depan itu tanggal 18 19 ya tanggal 18 Agustus itu dari Ibu Ismu Diati dari Univ. University ini akan menyampaikan tentang material yang biasa digunakan untuk elektronik material menarik ini juga unik juga tanggal 19 itu Pak Alvina Widjonarno PMP nanti tentang project management jadi ada yang kalau orang kampus ini teknik fisika itu gak perlu diajarin project management tapi yang sudah berpengalaman di industri ada checklistnya Pak Gunawan ini project management itu wajib engineer ini wajib punya pengetahuan tentang project management sehingga kita juga hadirkan minggu depan project management nanti banyak yang bergabung pada acara minggu depan sekali lagi terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selamat sore sampai jumpa lagi minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Pak Kita hampir sampai disini Mohon diri dulu Terima kasih kita tutup